Halo teman-teman semua, Assalamualaikum kembali lagi di The Car Vlog kali ini kebetulan gue lagi di jalan, mau ke bengkel dan di mobil pas lagi ada GoPro, jadi gue akhirnya secara spontan bikin video ini nah sesuai dengan judul, gue pengen ngasih tips ya, ngasih tips ke teman-teman untuk milih bengkel off-road mau itu off-roadnya untuk yang jenis yang adventure atau split off-road, ataupun sekedar untuk fashion ya masang-masang aksesoris saja tapi mungkin sebelumnya gue coba sharing dulu tentang gue sendiri pengalaman perbengkelan ya dari mulai pertama off-road jadi seperti mungkin sebagian dari kalian ketahui mobil awal gue itu adalah FJ40 serigala militi ya, dulu awalnya dari standar banget nah dari standar banget dapet emang udah ada beberapa aksesoris yang nempel ya, udah pake ban kasar, udah pake ban off-road terus juga udah ada beberapa bagian lain yang kurang lebih sih udah bisa buat off-road ya, yang ringan-ringan gitu nah cuma pas gue mulai pertama kali ikut ekspedisi off-road ya dulu ikut Diploma Challenge nah itu tuh gue pertama ngebengkelnya itu di Konevo Suspension namanya Konevo, jadi disitu mulai dibangun mobil gue untuk spek ekspedisi jadi kalian pasti tau kan kalau yang ekspedisi itu kan aventure-nya kan lebih jauh jadi segala macem peripilan emang juga untuk menerjang off-road ya jauh ya jarak panjang gitu, ya durasinya juga panjang gitu nah kenapa gue pilihnya disitu waktu itu sebenernya sih karena ini gue masih awal banget, gue mesti sekolah pastinya masih ada peran dari ayah ya, dari orang tua dalam memilih bengkel jadi disaat itu memang belum milik bengkel sendiri cuman emang kebetulan bener-bener hasilnya memuaskan jadi ya apa, nggak merasa istilahnya salah bengkel ya karena menurut gue pilihan pertama tuh krusial banget, penting banget banyak orang yang intinya dalam membangun mobil off-road tuh di awal-awalnya gagal dulu, karena dia sempet salah masuk bengkel, masuk sini malah kalau orang bilang bocos ya, rugi karena dia udah keluarin uang tidak sedikit, hasilnya nggak memuaskan, tidak sesuai ekspetasi nah ini emang kebetulan karena mobil pertama gue itu kayak gue sendiri yang ngebantu untuk pilih bengkel jadi ya alhamdulillah sih aman-aman aja gitu nah berlanjut lagi pengalaman gue pribadi setelah mobil Serigala Militia itu berapa tahun dipakai buat ekspedisi off-road setelah itu kan mulai nyobain kompetisi tapi emang waktu itu setelah ekspedisi off-road sekitar 3 tahun ya kurang lebih ya 2 tahun, 2005 sampai 2007 setelah itu mulai kan nyobain kompetisi tapi emang di era itu speed off-road tuh lagi sempet vakum ya nggak ada kejuarannya sama sekali jadi Serigala Militia gue coba ikutin untuk kompetisi yang adventure nah disitu gue mulai ke bengkel lain gue masuk itu ke bengkel hobi source shop Omvido nah kalau misalnya disitu itu gue lebih ngubahnya itu dari yang tadi ekspedisi ke kompetisi emang mesin-mesin standar 2F terus apa namanya bodi tuh masih pada dipakai semua walaupun sebagian besar udah fiber tapi yang gue rubah lebih ke ininya ya roll catch-nya udah gue rubah lagi intinya mobilnya jadi lebih terbuka nah terus karena sebelumnya pas ekspedisi pake garden portal kan tinggi jadinya kalau di kompetisi bakalan gampang lontang ya bakalan gampang terbalik jadi gue ganti lagi ke garden emang jadi favorit ya kalau yang mobil CC gede yaitu gardan Toyota gue pake gardan VX itu jadi mobilnya balik ceper lagi dan gue pake selama berapa tahun ikut kejuaraan kompetisi tapi yang sifatnya ini ya kalau orang bilang sih Tarkam sih Tarkampung jadi gue bukan ikut yang kejuaraan saya gue mesti ikut yang regional club event yang deket-deket gitu jadi juga yang terlalu berat ya gue mulai dari awal lah dari bawah dulu supaya pembelajarannya efektif makin naik lagi makin naik lagi ikut event yang lebih gede lagi seperti itu nah mungkin sebagian dari temen-temen juga tau gue itu dari awal off-road tahun mulai off-road sendiri ya bukan ikut orang tua itu kalau gak salah kan tahun 2004 kan gue bikin sama temen-temen komunitas off-road ya namanya tim kita kita namain tim soalnya kita waktu itu sangat memimpikan bisa ngebuat tim off-road ya kita semua kayak mengidolahkan kompetisi off-road gitu jadi komunitas kita kita kasih nama tim kita nah tim kita itu kan pendirinya selain gue itu ada namanya Herky ya yang punya bengkel Exitos kita berdua emang dari awal walaupun udah off-road bareng tapi Herky tuh masih masih belum usaha kan belum bikin bengkel jadi awal-awal gue bikin mobil ngebengkel itu gak ke dia Exitos tuh belum ada dia juga masih masih baru kuliah juga kan gue juga baru kuliah juga waktu itu tahun-tahun 2005 mainnya tua juga ya nah kembali lagi lanjut jadi di tahun 2000 sekitaran kalau gak salah 2010 itu gue mulai merombang lagi Serigala Militia nah saat itu sih emang bengkelnya Herky udah buka ya Exitos ya tapi karena emang dia baru buka baru merintis baru belajar juga segala macamnya jadi di 2010 tuh gue ngerombak Serigala Militia lagi nih itu di bengkel Amphibia Otap Sport itu nama pemiliknya Om Unggul Prakoso ya jadi setelah pertama dulu di Om Konefo pas bikin mobil ekspedisi terus pas udah mulai dijadiin mobil kompetisi di Om Vido Hobbies Workshop terus yang ketiga kalinya pindah lagi nih itu ke Om Unggul Prakoso nah kenapa ke Om Unggul karena Om Unggul ini dia spesialisasinya itu di mesin Cherokee gue ngeliat langsung mobil FJ40 buatannya dia untuk kompetisi itu oke banget dari bentuknya gue suka performa juga oke akhirnya gue ngerombak Serigala Militia untuk dibikin persis kayak mobil dia itu nah sebenernya pas disitu ya gue baru namain Serigala Militia jadi pas udah jadi gue pake awal-awal 2011 masih putih polos belum ada sponsor nah disaat bersamaan itu gue mulai speed off route ya mulai speed off route tuh di 2010 2011 itu cuma belum pake Serigala Militia jadi gue masih pake awal dari Jimny dulu speed off route juga ya sempet Jimny sama Rengler juga sementara Serigala Militia tuh waktu itu belum speed off route tapi akhirnya pas udah selesai gue pake Jimny nya itu di speed off route alhamdulillah juga waktu itu dapet peringkat 1 ya 2011 untuk M4 silinder nah habis itu 2012 gue baru pake Serigala Militia karena di saat itu gue emang gak punya mobil speed off route jadi kayak yaudah adanya cuma FJ40 aja nih Serigala Militia ini aja dia dipake nah setelah itu baru akhirnya gue masukin ke Exitos ya karena bengkelnya Herky udah mulai berkembang dia juga udah makin jam terbangnya tinggi juga buat buat bikin suspensi ya terutama ya karena dia emang spesialisasi itu di suspensi nah akhirnya gue masukin deh ke Exitos nah setelah itu di Exitos itu sebenernya yang paling utama gue rubah itu adalah suspensi karena sebelumnya Serigala Militia tuh selalu pake pair down tapi setelah dimasukin ke Exitos 2012 mulai diganti coil over ya pake pair keong gitu karena emang kebutuhannya untuk di speed off route waktu itu wah kalau mau bisa lebih lebih kompetitif lagi emang harus menggunakan ya jenisnya coil over shop nah ngomong-ngomong tentang pengalaman gue di balap sih dari mulai awalnya itu sih nanti kalian sebenernya bisa lihat di episode Racingpedia tentang gimana sih cara JJ mulai balap ya itu udah shooting juga dan mungkin abis abis gue rally Malaysia nanti seri 1 kali ya baru baru tayang sekarang ini masih masih fokus untuk persiapan ini dulu rally dulu karena adik gue yang editin videonya nah kurang lebih gitu jadi gue gue back out untuk berapa kali pindah ada Connect 4 Suspension hobis workshop abis itu Amfibio Motorsports dan Exitos yang terakhir nah sedikit lagi setelah gue udah di Exitos itu mobil gue udah full dipegang sama Herky Serigala Melitia dan setelah itu juga gue akhirnya mulai bangun Iron Wall Iron Wall tuh dari Enroll dibangunnya di Exitos oke nah ini kembali lagi buat tips sebenernya sebelum bener-bener kita mau milih bengkel kita pasti belum milah dulu kalau di gue pribadi gue selalu ngeliat ngeliat bengkel tuh tetap harus divisa antara bengkel memil harian sama bengkel untuk yang kompetisi ya karena belum tentu bengkel tuh spesialisasinya tuh bisa keduanya secara bersama memang ada juga bengkel-bengkel ya dia menangani mobil harian juga tapi menangani mobil kompetisi juga mobil off-road ya nah tapi kalaupun dia menangani mobil harian juga biasanya yang sesuai dengan apa yang dia bangun untuk di off-road juga misalnya dia spesialisasinya itu bangun Cherokee ya buat off-road biasanya mobil hariannya Cherokee juga atau enggak sekitaran ini jeep juga nah buat tips bengkel harian sebenernya itu juga udah banyak ya kita bisa lihat di internet juga kayaknya banyak enggak jauh-jauh dari kata-kata oh cari yang terpercaya gitu kan cari yang memang kualitas pengerjaannya bagus ya kita pasti juga secara logika tahu gitu hal itu tapi kalau yang untuk off-road nih gimana nih yang perlu kita lihat apa yang paling dasar pastinya sama dengan hal yang perlu kita cari untuk yang bengkel harian jadi kita harus tahu dulu secara kualitasnya nah ngomongin kualitas kalau misalnya bisa kalau kalian udah melihat kualitas suatu bengkel off-road pastinya kalian lihat kualitasnya itu mobil yang mobil milik dari konsumen dari customer bukan dari mobil yang dimiliki oleh sang pemilik bengkel kenapa? karena kan sekarang nih banyak nih bengkel off-road yang pemiliknya itu bikin mobil juga ya bikin mobil juga yang tujuannya untuk apa namanya sebagai kalau orang bilang apa ya mobil show car gitu ya maksudnya kayak ini buat demo buat nunjukin kerjaan bengkelnya kayak gimana gitu biasanya itu baru rapih tuh kalau mobil owner-nya gitu tapi bisa juga atau belum tentu juga mobil yang dia kerjain untuk kliennya juga bisa serapi atau sebagus itu jadi menurut gue yang paling mudah pertama lihat hasil karya dari bengkel tersebut yang dimiliki oleh customer lebih bagus lagi kalau kita emang kenal dengan customer tersebut kan gitu jadi kita bisa nanya langsung gimana kira-kira di bengkel ini oke apa enggak kerjaannya gimana waktu pekerjaannya bisa efisien apa enggak itu itu penting yang pertama dicari itu nah sekarang kalau ditanya kita gak tau sama sekali nih mau ngebangun dimana misalnya kita punya sebuah Jimny atau sebuah Tuff atau mobil lainnya tapi kita di daerah kita bingung nih ini gimana menurut gue jaman sekarang jauh lebih enak sih daripada jam dulu udah keluarin HP kalian kalian googling dulu ya kalian search dulu misalnya bengkel off-road misalnya di daerah misalnya di daerah Padang kapo gue yang disebutkan gak mungkin gak ada hasil yang keluar dari situ dari situ kita bisa cari satu-satu dulu bahkan sekarang kan udah bisa kita ngeliat terunjukannya eh apa informasinya gitu kan dari dari apa namanya entah alamat nomor telepon atau akun instagramnya gitu nah berlanjut instagram ini bener-bener gak bisa dipandang sebelah mata sekarang kalian bisa cari mulai dari apa namanya search dulu misalnya bengkel off-road hashtagnya atau misalnya off-road Palembang searchnya off-road Pontianak off-road Magelang dari situ bisa kita lihat mobil-mobil yang ada di di daerah tersebut kan modifikasi-modifikasinya yang pasti nanti kalian pasti akan bisa ketemu si bengkel yang emang apa namanya ada di daerah tersebut sekarang kan akun-akun instagram bengkel-bengkel tuh banyak banget jadi sebelum kita dateng langsung ke bengkel kalian sebenernya udah bisa lihat hasilnya ya dari foto gitu walaupun baiknya nanti ngeliat secara langsung tapi kan untuk tahap awal oke lah ngeliat di foto daripada kalian harus ngeliat jauh-jauh sampai bengkel ternyata merugas suai ekspetasi jadi dari foto dulu nah selanjutnya yang kalian harus cermati adalah spesialisasi dari masing-masing bengkel kalau misalnya gue pribadi ngeliat kita milih bengkel itu ada dua hal pertama emang kita udah ada kedekatan dengan ownernya ya udah klop banget tuh udah pikirannya kita sama-sama nyambung jadi enak kalau kerjasama bareng pertama itu yang kedua spesialis karena spesialisasinya dia sesuai dengan apa yang mau kita bangun misalnya kalau misalnya kita mau bangun mobil buat adventure off-road misalnya buat ekspedisi mobil kita pakenya itu diesel kita pakenya ambil contoh Land Cruiser VX kita coba cari tau mana nih yang bagus bikin ini ya VX ya spesialisasi VX nih buat didandanin ekspedisi gitu nah itu berarti kita udah ngerujuk ke bengkel yang emang sesuai dengan ekspertisnya ya kalau itu mungkin gak terlalu susah nyarinya maksudnya kita bisa mengandalkan internet tapi kalau misalnya kita nyari mana nih pemilik bengkelnya bisa clock sama kita nah itu kan kita gak bisa cari di internet kita emang agak butuh waktu ya maksudnya kita harus emang bertemu satu-satu ke ke tiap ponernya itu sambil kita coba ini ya melihat kira-kira gue bisa nyambung gak ya sama dia nih gue punya konsep apakah bisa sesuai dengan apa yang dia dia akan eksekusi gitu karena sekarang ini ini banyak yang kayak gini nih ini sharingnya sih ada sebuah bengkel adventure off-road dia spesialisasinya untuk mobil yang off-road jalan-jalan tapi kalian lihat di bengkelnya kok ada satu mobil mobil kompetisi nih punya customer ternyata customer itu bangun mobil disitu karena emang udah enak banget sama owner itu udah klop banget jadi walaupun si owner itu bengkelnya bukan spesialisasi kompetisi tapi karena dia udah ngerasa nyaman dengan ownernya yaudah gue tetap disitu aja deh gak apa-apa deh walaupun dia spesialisasinya di sekedar off-road jalan-jalan seperti itu misalnya nah berikutnya bisa kalian lihat adalah keberadaan bengkel ya ini harus melihat langsung mungkin ya bisa aja sih di foto melihat dari instagram mereka nah keberadaan bengkel tuh maksudnya bengkel tuh menurut gue gak harus besar gak harus mewah dan bener-bener terlihat fancy ya atau apa namanya istilahnya bener-bener bergensi gitu kali ya secara nampilan tapi minimal bersih kalau buat gue pribadi ya itu penting banget tapi emang sih yang namanya bengkel sebersih-bersihnya bengkel ya tetap pasti ada oli gak mau kayaknya bener-bener bersih kalau gak itu bukan bengkel yang utuh mungkin supermarket kali namanya nah maksud gue cuma ya gue gak ada salahnya gitu kan ya kita punya ekspektasi ke bengkel di tempat yang bersih kita gak bisa dengan pemikiran lama yang kayak ya namanya juga bengkel kotor perantakan menurut gue itu harus dirubah sih itu adalah kebiasaan yang yang sebaiknya udah deh ditinggalin deh jangan memperburung image bengkel itu sendiri gitu kalau kita bisa lebih berkembang lagi ke depannya yang namanya bengkel lebih ngejual lagi lebih lebih apa istilahnya secara industriya bisa lebih lebih berkembang lagi kan kenapa enggak gitu jadi gue sih selalu pengen sih nge-bengkel ya di tempat yang bersih kenapa? karena dengan begitu kan kita nongkrong juga enak dengan kita nongkrongnya enak di bengkel kita bisa bawa temen dengan kita bawa temen mungkin temen kita jadi ada yang wah penasaran pengen ngebangun mobil juga akhirnya masuk juga orderan baru ke pemilik bengkel gitu kan jadi bengkel yang pewek ya yang enak gue nongkrong yang bersih itu menurut gue jadi salah satu ini sih faktor untuk gue untukin mau ke bengkel dimana yang berikutnya adalah untuk budgetnya ya emang itu jadi faktor utama kali ya tetep ya kita mau nyari bengkel kita pastinya nyesuaiin dengan dengan kantong masing-masing gitu kita budget berapa mungkin kalau budgetnya sampai sekian kita bisa ke bengkelnya di bengkel ABC tapi kalau budget kita misalnya sangat minim sekali mau gak mau kita pilihannya hanya DEF seperti itu itu pastinya faktor penting jadi pastikan sesuaikan budget kalian untuk memodifikasi atau mereparasi mobil off-road kalian karena jangan sampai nanti di tengah jalan budgetnya jadi kebengkak tidak sesuai ekspetasi akhirnya mobil malah jadi ketahan ya maksudnya mobil jadi terhenti gitu progresnya jadi memang sebaiknya kita nanyain ya ke owner dari bengkel tersebut dari budget yang kita punya kira-kira seberapa jauh dia bisa modifikasi mobil kita misalnya kayak begini emang harus ditanyain dari awal harus jelas supaya kita gak boncos nantinya nah jadi kalau kita udah tau pasti banget kita mau ngebengkel dimana mau ngebangun mobil off-road dimana mau reparasi dimana itu udah gak jadi masalah ya bahkan kalian gak butuh tips apa-apa kali ya tapi kalau kalian baru-baru pertama kali ini mau modif mobil kalian untuk off-road proses ini menurut gue jangan dianggap sebagai proses yang instant ya dalam memilih bengkel ya kenapa? karena kita ngomongin nanti untuk jangka panjang dan bukan uang yang jumlahnya sedikit jadi menurut gue lebih baik kita sedikit menghabiskan waktu kita untuk mencari tahu ini itu keberadaan tentang bengkel gimana kredibilitasnya bagus apa enggak gimana hasilnya mobil-mobil yang dikeluarin nama bengkel tersebut sehingga benar-benar worth it pas kalian masuk gak sampai dikit-dikit waduh salah bengkel tidak lagi salah bengkel tidak lagi jadi take it slowly gak usah buru-buru dalam memilih bengkel karena ini untuk kalian juga supaya worth it apa yang kalian keluarkan sesuai dengan yang kalian dapatkan dan sekarang udah enak jamannya internet jadi kita semua udah bisa nyari dari internet mengenai bengkel tersebut apa kita nyari sosmednya apa hasil-hasilnya semua dari internet jadi kurang lebih begitu teman-teman blog sederhananya kali ini maaf kalau jadi banyak cerita kesana-sini karena emang ini spontananya bikinnya tapi gue berharap bisa banyak manfaatnya buat kalian semua yang mau pilih bengkel buat offroad mungkin nanti kalau kalian mau ada request lagi atau pertanyaan mengenai ini atau mengenai hal lain silahkan nanti isi di kolom komentar buat yang belum subscribe janganlah subscribe karena insya Allah dengan begitu itu menjadi motivasi ya buat gue bikin konten-konten yang bermanfaat lainnya terima kasih yang udah nonton sampai ketemu lagi di dasar vlog dadah salam selamat menikmati